bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel ladi setiawan kali ini kita akan mereview salah satu linux yang menarik ini adalah salah satu distribusi linux lokal ini adalah langit ketujuh os jika anda tertarik untuk mendapatkan informasi atau mendownload langit ketujuh os ini anda bisa mengunjungi website resminya di langitketujuh.id dan saat kita membuka websitenya pertama kali kesan yang ditimbulkan pertama adalah ini websitenya clean dan profesional sekali tampilannya karena memang dibuat oleh seorang desainer pilihan tepat untuk desainer dan pengguna desktop dari desainer untuk desainer dan disini terdapat kata-kata ini adalah salah satu distribusi linux dengan gilipsi dan muzzle berdasar pada void linux yang menarik ada disini basis yang dipakai adalah void linux bukan debian bukan redhead bukan arch tapi void linux dimana void linux ini termasuk kategori keluarga distribusi linux yang relatif baru dibandingkan dengan debian dan sebagainya untuk mendapatkan informasi tentang void linux anda bisa mengunjungi voidlinux.org dan sejujurnya informasi ya atau ilmu yang saya punya tentang void linux ini masih sangat minimalis yang saya pahami baru tidak menggunakan sistem di dan menggunakan xpbs source packages basis saja untuk mencoba distribusinya secara langsung belum pernah saya lakukan tapi langit ketujuh membuat saya jadi tertarik dengan void linux karena ya selain menggunakan basis keluarga yang baru yang inovatif disini juga desktop environment yang digunakan adalah KDE yang mana KDE saat ini memiliki reputasi sebagai salah satu desktop environment yang secara penggunaan memori ringan akan tetapi level kustomisasi tampilannya ini luar biasa sehingga kalau ingin mengubah tampilannya menjadi macOS dan sebagainya tentu akan sangat mudah termasuk membuat layout ala windows 11 barangkali nanti akan bisa dilakukan dengan mudah lalu disini fitur yang diunggulkan oleh langit ketujuh OS ini selain lipsy modern yang mengutamakan efisiensi sumber daya bebas sistem di kemudian xpbs package management KDE dan karena ada dua versi yaitu versi lite dan versi pro untuk yang versi pro ini saat anda mendownloadnya anda sudah akan mendapatkan paket perangkat lunak perangkat software yang sangat lengkap dari bidang ilustrasi, animasi, painting, fotografi, font, dan game creator termasuk google font lalu dukungan instalasinya juga nah di bagian bawah disini ada beberapa highlight aplikasi yang ada di langit ketujuh OS mulai dari inkscape, berita game kemudian blender, open tone, sinfix studio untuk animasi font creator dan google font tentu saja bahkan yang versi pro ini sudah dibundling dengan 1200 lebih font tentu saja jika anda sering bermain dengan desain memerlukan font ini luar biasa lalu sudah ada juga gordot game engine ini adalah game engine yang open source gratis tapi memiliki kualitas hasil akhir game yang bisa dikatakan sangat bagus lalu jika anda membutuhkan perangkat untuk melakukan layouting desktop publishing dan sebagainya sudah tersedia skripus anda yang bermain-main dengan fotografi bisa menggunakan raw therapy lalu digicam juga dan disini meskipun awalnya untuk desain tapi tentu saja linux bisa di custom dan disini juga kita mendapatkan tambahan audacity ops studio, simple screen recorder dan sound converter lalu untuk anda yang berkecimpung di bidang gambar mekanik mungkin masih sulit untuk migrasi ke linux karena membutuhkan autocad nah anda bisa mencoba library cat yang ada di langit 7OS ini termasuk juga untuk perkantoran tentu saja library office sudah menyediakannya secara sudah tersedia secara default disini nah ada 2 pilihan unduan karena tadi ada versi lite dan versi pro yang tentu saja nanti dari sisi software juga ada sedikit perbedaan yang versi lite ini ada yang menggunakan muscle dan ada juga yang menggunakan gelipsi baik 64 bit maupun yang 32 bit yang kita bahas saat ini adalah yang lite yang menggunakan gelipsi yang kalau kita unduh disini ukuran file ISO nya sekitar 2,3 GB sebagai acuan Ubuntu standar saja sekitar 2,4 GB jadi ini relatif standar ukurannya sedangkan kalau kita ingin menggunakan yang versi pro nah disini bukan download tapi donasi dan untuk donasinya juga termasuk terjangkau karena mulai dari 57 ribu tanpa dukungan dan 107 ribu dengan dukungan instalasi oke jadi nanti silahkan coba lakukan donasi untuk mendapatkan yang versi pro karena fitur yang ditawarkan ini luar biasa ya yang versi lite disini sudah ada kodek audio, library office, KDE, deteksi printer, ink skip, dan game dan yang pro ini bisa anda lihat dari atas sampai bawah perangkat-perangkat yang tadi saya sampaikan di bagian awal ini semuanya sudah include di bundling di versi yang pro termasuk 1200 font google font nya sudah ada semuanya sampai disitu dan saya kira dengan harga 57 ribu atau 107 ribu dengan dukungan instalasi anda akan mendapatkan sebuah fitur yang sangat komplit untuk keperluan desain meskipun tetap saja ini adalah Linux yang lengkap dengan desain tetap saja anda bisa menambahkan tools untuk programming dan sebagainya yaitu informasi yang bisa saya sampaikan tentang langit ke-7 OS dari sisi dari apa yang ada di websitenya kemudian kita lanjutkan dari sisi internalnya dengan menggunakan tools nya fetch yang sudah saya install sebelum rekaman ini kita bisa mendapatkan informasi bahwa kernel yang digunakan ini adalah kernel 52 5, 12, 10 yang sudah termasuk sangat baru karena yang terbaru kalau tidak salah 5, 13 ya disini paket yang dibawa karena versi light ini hanya 1203 termasuk standar tapi standar agak kecil ini ya 1200an cell nya tidak menggunakan bus by default tapi menggunakan face theme icon icon disini papirus dark kemudian memori nah disini yang menarik saat tidak menjalankan aplikasi apapun memori yang digunakan sekitar 500an mega tipikal KDE seperti biasa dan ketika menjalankan firefox dengan 5 tab yang terbuka disini memori yang digunakan 1000 sampai 1200an megabyte tentu itu sudah termasuk standar untuk KDE saat ini oke seperti itu dari sisi penggunaan memori nya kemudian kita explore dari sisi user interface nya secara umum yang paling mencinta perhatian pertama adalah wallpapernya ini adalah wallpaper eksklusif langit ke 7 OS kemudian di bagian bawah disini juga taskbar khasnya KDE application launcher model baru kemudian nah karena memang diciptakan oleh seorang designer untuk designer juga disini sudah ada tambahan color picker yang tentu saja sangat fungsional untuk Anda misalnya saya sedang membuka suatu halaman atau suatu dokumen saya ingin mengambil suatu warna tinggal klik saja maka disini sudah ada color picker yang kalau di klik kita bisa mendapatkan kode warnanya dalam berbagai format RGB, RGBA maupun yang hexadecimal ini tentu saja akan sangat praktis sekali untuk designer baik designer grafis maupun web designer yang membutuhkan kode warna termasuk juga di sebelah kanannya kita bisa langsung memantau CPU usagenya dan memory usage yang sedang berlangsung dan disini posisinya saya menjalankan langit ke 7 OS di virtual box jadi pasti akan berbeda dengan kondisi yang di real termasuk dari sisi kecepatan memprosesannya jadi kalau di tempat saya agak lambat itu bukan berarti langit ke 7 OS yang lambat tapi karena memang ada di mode virtual baik untuk aplikasi bawaannya di versi yang light ini kita mulai dari yang development disini ada Qt5 ini tipikal aplikasi bawaan dari KDE untuk membuat design user interface aplikasi kebasis Qt kemudian untuk education disini satu paket dengan libre office standar tentu saja ada libre office mat dan apa tadi mathematics ya libre office mat lalu untuk grafis disini seperti yang tadi disampaikan di bagian fitur sudah ada GNU image manipulation program game 2.10 sudah game yang baru tentu saja dan 2.10 poin berapa ini 2.10 2.4 oke sudah baru saya tidak terlalu mencermati poin yang paling belakang yang terbarunya berapa tapi yang jelas 2.10 ini adalah versi release game mayor yang terbaru dan tentu saja secara kualitas ini tidak kalah daripada atau dibandingkan dengan Adobe Photoshop Adobe Photoshop berbayar ini gratis tapi secara kualitas tentu saja bisa di ya tidak kalah kemudian di sisi grafis yang lain disini ada Gwenview untuk membuka atau image viewer standar bawaan dari KDE kemudian untuk Inkscape juga bagi anda yang terbiasa menggunakan Corel Draw anda pun bisa menggunakan Inkscape nah ini Inkscape yang model baru Inkscape 1.1 seperti itu saja tentu saja sudah bisa diandalkan untuk membuat gambar berbasis vektor kemudian ada Color Paint aplikasi Paint untuk perluan menggambar yang lebih mendasar atau yang bisa dipakai oleh anak-anak juga untuk belajar menggambar karena perawalan huruf K berarti ini aplikasi bawaan atau paketnya KDE lalu Libre Office Draw juga sudah ada satu bundle dengan Libre Office secara keseluruhan okuler untuk membuka dokumen PDF scan light untuk image scanning untuk internet Firefox tentu saja sudah menjadi standar yang ada di Linux-Linux secara umum untuk Google Chrome bisa anda install sendiri lalu untuk download manager ada k-get dan kalau mendownload lewat torrent ada k-torrent desktop sharing juga sudah ada dengan krfb berawalan huruf K berarti satu paket dengan KDE lalu untuk multimedia disini untuk mp3 player bisa menggunakan ELISA untuk burning data ke DVD atau CD bisa menggunakan K3B lalu untuk rekaman layar sudah disediakan simple screen recorder dan sudah ada VLC berarti secara teori audio dan video sudah tidak ada masalah disini bisa di jalankan dengan baik dan untuk perluan office suite disini sudah ada library office versi 7.1 kalau tidak salah yang jelas dengan space screen seperti ini berarti versi 7.0 ke atas ya kita lihat saja nanti sekali lagi ini ada di virtual box sehingga loadingnya jelas tidak akan secepat kalau dijalankan langsung ya ini versi 7.1 dan apakah sudah ada microsoft font disini sepertinya belum ada tetapi ini agak sedikit berbeda dibandingkan paket library office standar font yang ada disini sudah ada yang baru seperti alef amiri amiri quran kaladiah carlito ini dan font awesome juga ini bukan font-font yang ada di linux yang membawa library office standar ini berarti sudah ada sedikit tambahan dari developernya dan kalau anda melakukan donasi untuk mendapatkannya versi pro berarti akan ada tambahan 1200 font google lainnya tentu itu luar biasa sekali itu untuk library office jadi tidak ada masalah dengan office termasuk printer epson dan hp yang di websitenya tadi sudah dijelaskan ada dukungannya berarti tidak ada masalah untuk setting ini tipikal setting ada di kde sistem juga sama disini dolpin bawaan dari kde utility art ini semacam window emoji selektor oke bisa jadi langsung copy bisa langsung kita gunakan saat kita membuka whatsapp web atau semacamnya mungkin ya emoji kemudian di bagian yang lain kekal kirinem kt text editor bawaannya kde tentu dengan tampilan yang menyatu dengan layout kde oke itu dari sisi aplikasinya kalau dibilang lengkap untuk keperluan sehari-hari ini sudah cukup akan tetapi kalau anda ingin mendapatkan yang lebih banyak lagi silahkan anda pergi untuk mendapatkan yang versi pro dan untuk kustomisasi layar atau kustomisasi tampilannya disini saya sudah menyampaikan di awal berbasis kde sangat customizable dan kalau secara bawaannya disini untuk themes ada dua themes yang ditawarkan oleh langit ketujuh OS yang sedang tampil ini adalah versi yang dark dan ada juga versi yang light dengan wallpaper yang lebih cerah tentunya versi dark konon ceritanya akan lebih memanjatkan mata lebih nyaman di mata nanti anda bisa mengganti tampilannya dengan versi light dan tentu saja ada breeze breeze dark dan oksigen ini tipikal yang ada di KDE secara umum dan anda bisa menambahkan global themes yang baru seperti mac mojave atau yang semacamnya jika terkoneksi ke internet termasuk untuk perluan modifikasi plasma style color window decoration dan sebagainya ini ada terlalu banyak kustomisasi yang bisa anda lakukan yang jelas sangat sangat customizable KDE masuk sampai splash screen itu untuk kustomisasi sedangkan untuk menambahkan aplikasi baru ini adalah linux yang menggunakan basis void linux sehingga untuk menambahkan aplikasi baru yang saya tahu sampai saat ini adalah menggunakan xbps install jadi yang tadi saya lakukan ketika saya menginstall neofetch itu perintah yang diketikan adalah sudo xbps strip install neofetch dan disini saya ingin menambahkan paket yang baru misalnya xbps install php nah sudah ada php 74 dalam library nya xbps yang bisa langsung kita gunakan termasuk kalau anda ingin menambahkan aplikasi multimedia yang mungkin belum ada di versi lite ini anda juga bisa menggunakan perintah yang sama misalnya kri kita bukan kri tak ya ada l7 kri mungkin yang itu atau audacity 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 ya audacity jadi saat kita menetikan suatu nama software tab kemudian ada opsi package package yang tersedia di library xbps nya ada audacious jadi versi yang lite ini pun tetap bisa anda andalkan untuk menambahkan aplikasi-aplikasi baru baik yang berorientasi ke desain maupun di luar itu menggunakan basis void linux tanpa sistem D harusnya lebih cepat itu untuk menambahkan aplikasi baru kalau dibilang ribet tidak karena yang saya rasakan saat menggunakan xbps pertama kali ini sejujurnya saya baru pertama kali menggunakan xbps ini terasa sangat ringan dan cepat bahkan tidak harus update terlebih dahulu kalau kita menggunakan ubuntu, debian dan sebagainya kita akan terbiasa mengetikkan sudo apt update terlebih dahulu baru kemudian sudo apt install misalnya php nah proses yang terjadi itu cukup lama dan banyak hal yang terjadi di belakang layar tapi disini saat saya menginstall neo-fetch yang pertama kali ini tidak ada proses sinkronisasi tidak ada proses update sebelumnya langsung mendownload 85kb dalam berapa detik saja sudah terinstall neo-fetch itu luar biasanya void linux dan keluarganya yang membuat saya juga tertarik untuk menambahkan aplikasi barunya dan untuk melakukan instalasi ke hard disk komputer anda disini sudah ada panduannya sudo langit ketujuh install ini kalau saya juga tidak salah ini menggunakan bawaannya void linux modelnya memang ada di dalam konsol dan secara proses simple meskipun kalau anda yang terbiasa menginstall ubuntu atau yang pengguna linux generasi sekarang yang sudah terbiasa dengan GUI akan butuh adaptasi tapi secara umum anda bisa melakukan testing disini mencoba menginstall disini dengan terurut dari atas ke bawah dan seperti yang saya sampaikan kalau merasa ada kesulitan di bagian instalasi anda bisa mencoba mempertimbangkan untuk melakukan donasi yang ada dukungan instalasinya seratus tujuh ribu saat video ini dibuat saya tidak mempromosikan itu saya hanya menyampaikan apa yang ada di websitenya langit ketujuh OS ya seperti itu untuk proses instalasinya baik itu review langit ketujuh OS versi saya kesan-kesan yang saya terima di linux ini sangat bagus terutama karena menggunakan basis void linux yang inovatif seperti mendapatkan something new kemudian karena ditujukan untuk keperluan desain grafis ini salah satu linux yang potensial apalagi kalau berhasil memiliki atau bisa memiliki yang versi pro anda akan mendapatkan suatu sistem operasi yang benar-benar lengkap untuk keperluan desain ya silahkan anda coba explore versi lite kalau misalnya tertarik dengan versi pro silahkan anda lanjutkan begitu saja review singkat saya tentang langit ketujuh OS yang lite ini terima kasih atas perhatian yang diberikan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati